Intro Oke, kali ini kami menawarkan mobil bekas berkualitas Hammer H3 atau Hammer H3 tahun 2011 Klat Medan Sumatera Utara, pajak panjang baru diurus Untuk informasi harga dan pemesanan silahkan cek pada deskripsi video ini Atau hubungi nomor telepon di bawah ini Pertama-tama kita bahas tampilan eksteriornya terlebih dahulu Ini tampilan depannya Ini headlamp depan sebelah kanan Ini dia nyala lampunya ketika mesin dinyalakan Kondisinya mulus, tidak ada baret, masih pakai lampu halogen Dan ini lampu sennya, masih sama juga masih pakai lampu halogen Dan ini nyala lampu sennya ketika mesin dinyalakan Pada lampu sen di bagian fender agak buram sedikit Namun lampu sen yang di sebelah headlamp kondisinya mulus, tidak ada baret Kemudian lanjut di bagian bawahnya ini ada fog lampnya Yang juga masih pakai lampu halogen, kondisi mulus Kemudian pada bagian tengah terdapat grill vertikal krum Ini dia grill yang tegas, vertikal, menandakan sebuah hammer Kemudian headlamp depan sebelah kiri, kondisi mulus, tidak ada baret Dan ini fog lamp depan sebelah kiri, kondisinya juga masih original bawaan Dan ini lampu sen utama sebelah kiri depan, kondisinya mulus Kemudian lanjut kita lihat kolong bagian depan, ini dia Kolong bagian depannya Kondisinya masih original Kemudian kita bergeser ke bagian samping, ini dia Menggunakan ban Yokohama Profil ban 265x75 pakai ring 16 Kode produksi ban tahun 2019 Kondisi ban 90% Kemudian kita lihat spotboard bagian depan sebelah kanan Atau linirnya masih rapi sekali Mobil belum pernah dibawa off-road Dan ini pada pintu kiri depan ada emblem H3 atau H3 Dan ini cover spiode krum Kemudian lanjut kita lihat ban kiri belakang Juga pakai ban Yokohama Profil ban 265x75 pakai ring 16 Kondisi ban 90% Kemudian ini spotboard atau linirnya juga masih sangat rapi sekali Dari posisi ini dapat kita lihat Fender bagian depan, pintu baris pertama, pintu baris kedua Serta quarter panel bagian belakang Kondisinya sangat mulus dan terawat Kemudian ini tampilan belakangnya Ini kita lihat stop lamp Stop lamp belakang sebelah kiri Kondisi mulus Sangat terawat sekali Tidak ada baret Masih pakai bola lampu halogen Pada pintu bagasi belakang juga ada emblem H3 Kemudian ini cover ban sirep original Ada emblem hammer Lanjut stop lamp belakang sebelah kanan Kondisi mulus Tidak ada baret Kita lihat bagian kolong bagian belakang Ini dia tampilan kolong bagian belakangnya Masih full original Tidak ada karat atau korosi Kaki-kaki belum pernah dimodif untuk offroad Masih bawaannya Dilihat dari sisi sebelah kanan ini Dapat kita lihat Fender bagian depan Pintu baris pertama, pintu baris kedua Serta quarter panel bagian belakang Kondisi catnya masih sangat terawat sekali Kemudian ini kaki-kaki bagian belakang Ini linernya Atau sparkboard Kondisinya sangat terawat sekali Ban kondisi 90% Kode produksi 2019 Kemudian ini kita lihat kolong bagian tengahnya Kita lihat Kondisinya masih original bawaan Kemudian ini roda depan sebelah kanan Kondisi sparkboard atau linernya masih sangat terawat Kondisi ban 90% Kode produksi tahun 2019 Kemudian ini bagian atapnya Juga sangat terawat sekali Kemudian lanjut bagian interiornya Ini dia tempelan interiornya Didelominasi oleh warna beige dan hitam Ini tombol dan putar-putaran pengaturan headlamp Kondisi interiornya masih sangat terawat sekali Ini dia tampilan MIDnya yang sederhana Odometer 32.588 km Head unitnya Dan di bawahnya ada tombol atau putar-putaran pengaturan AC Kemudian ini transmisinya Dan ini ada cup holder Dan ini console box Pelaci penyimpanan pada dashboard Itu dia tampilan joknya yang mewah Dilapisi Kulit luar beige Pada jok pengemudi terdapat tombol pengaturan electric seat Yang bisa dimaju dan dimundurkan Dan ini door trimnya Masih pakai bahan plastik keras pada bagian atasnya Ini tombol pengaturan power window Lanjut kita lihat interior pada baris keduanya Langsung saja kita buka Ini dia interior pada baris keduanya Ada rear seat entertainment pada headrestnya Dan ini jaring untuk penyimpanan barang Pada jok bagian tengahnya terdapat cup holder Ini dia cup holder Kemudian ini tampilan door trim Masih pakai plastik keras Bahwanya juga masih pakai plastik keras Nah ini soft touch Kemudian kita lanjutkan Pintu bagasi belakangnya kita buka seperti ini Ini dia tampilan bagasi belakang yang luas Dapat kita lihat Dapat kita lihat Seluruh tampilan interiornya sangat rawat sekali Kemudian terakhir kita lihat bagian dapur pacunya Kita buka dulu penutup cup mesinnya seperti ini Kita tarik saja handle nya Kemudian kita buka cup mesinnya atau engine hood nya seperti ini Kita tarik di bagian bawah sini Pada grill depannya Ini dia mesinnya berkapasitas 3700 cc 5 silinder segaris Yang mampu menghasilkan tenaga 239 hp Serta torsi maksimalnya 327 Nm Demikianlah penawaran mobil bekas kami kali ini Sampai jumpa pada penawaran berikutnya